Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak halal yang menarik disini. Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau halal unik lainnya. Dua mobil LCGC versi terbaru dari Toyota dan Daihatsu bakal meluncur pada pekan ini, hari Kamis 19 Maret 2020. Mobil tersebut adalah Toyota Agya dan Daihatsu Aila. Namun, foto-foto keduanya sudah bocor terlebih dahulu di media sosial. Seperti yang dilihat Harian Indo dari akun Instagram at Indra underscore Vatan, akun tersebut mengunggap beberapa foto mobil kembar tersebut. Lalu, apa bedanya dengan versi-versi sebelumnya? Pertama adalah Daihatsu Aila 2020, yang bocor adalah mobil dengan warna kuning. Pilihan warna kuning ini bisa ditemui di varian terendah Aila 1200cc, yakni tipe 1,2X. Untuk tampilan yang membedakan Aila terbaru ini dengan sebelumnya adalah bagian grill yang lebih sporty dengan warna hitamnya. Lalu, area fog lamp juga dibuat lebih mengotak dengan aksen least chrome di covernya. Bagian belakangnya tak jauh berbeda dengan versi lama, khususnya pada desain lampu rem yang mengusung desain huruf L bertumpuk. Tapi yang sekarang, cover lampu menggunakan opsi warna smoke. Kemudian beralih ke Toyota Agya 2020, untuk versi TRD Sportivo. Pada mobil tersebut, terdapat fitur baru, yakni engine start-stop button. Fitur yang dikenal sebagai keyless itu, sebelumnya sudah ada untuk Toyota Rush dan Avanza Veloz, generasi terbaru. Desain belakang mirip dengan Aila 2020. Tetapi, bila soal Vazkia Agya 2020, baru ada perbedaannya. Bentuk muka Agya 2020 menggunakan desain grill besar, namun dengan bentuk sarang lebah atau honeycomb. Selain itu, rumah fog lamp dan list bumper juga memiliki desain yang berbeda. Kabarnya, untuk Agya versi 2020 ini harganya di kisaran Rp150 juta hingga Rp165 jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!